Halo guys, ohayou gozaimasu Ini Mama sama Syacok mau ngerasain Onsennya Indonesia Rotenburo Rotenburo di Jepang itu biasanya kan air panas ya Air panas pake gas dimasak Kalau enggak emang dari dalam bumi gitu kan ya Kalau di Indonesia tuh Panasnya itu dari ini, dari panasnya matahari Ini kebetulan ini hari Biasa ya, weekday Jadi gak terlalu banyak orang sih Disini lumayan dalem loh Ini kolam berenang di hotel guys Ini 1,8 meter Yang disitu 1,7 meter Ini lagi pemanasan nih Syacok nih Udah berapa lama kamu gak berenang sayang? Enggak, berenang 10 Terakhir kita berenang pas di Bali kayaknya Iya Ayo pelan-pelan Mama stylish banget ya Ayo kita lihat Mereka gokil soalnya Bersih, bersih guys Kelam berenangnya bersih Beneran bersih ini Mereka Berisik banget Oh sampai sana sih Kelam berenangnya luas juga Coba kita keliling guys Kita lihat ada apa aja Aku gak ikut berenang guys Soalnya mau jagain ini nih Mirojang Luas sih nih Bener-bener diperhatiin kebersihannya ini Nyaman Kok malah jadi main di tempat bocah sih Ini tempat anak-anak Sini Miring Oh iya iya Gimana sayang? Bisa berenang kamu? Bisa Bisa Daya dada ya? Gimana rasanya Apa namanya Onsen yang bisa dipakai Buat berenang di Indonesia Ada suhu dingin sama panasnya Iya Enak sekali Coba Ayo berenang bersama yuk Ini Susah ya Kalau cuma tangannya Kanan doang Susah Soalnya Ini Satu koma derapa Satu koma derapan Satu koma derapan Satu koma derapan Satu koma derapan Susah Susah Gaya apa sih itu? Gaya gak tau Tingin banget Oke Aku berundang dulu ya Ayo Begini Gini Ya 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 Begini Terus ini Yang tegang Tolur Yang gini Ya 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 Gitu gitu Yang gini Terus Pakinya kayak gitu Lagi ngajarin ini Lutunya Deketing Dua-duanya kayak gini Terus Terus Ya Terpasing Gini Bisa Coba Coba Kau pegang gini Pegang ya Ya Gini Ah ya ya gitu 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 Ya oke ya ya Bagus 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 Ini Ya Mulai kakinya Kakinya Mulai Mulai gitu Ya coba Disini dulu Gini Gitu Nafas Ya Coba Ngajarin Gimana cara berenang yang benar Soalnya dulu dia Batu masih Umur Dua tahun Atau tiga tahun Sudah Belajar berenang Dia masuk kelas berenang Bagus Sudah dari Lama Sudah jago dia Diving Beberapa kali Kalau snorkelingsi Itu di luar Ini ya Karena buat main-main aja Kalau berenang itu kan Kelihatan Orang yang bisa berenang Sama yang gak bisa berenang Aku termasuk Yang gak jago Berenang Aku gak jago berenang Tapi aku gak bakal Kelelep lah Gak tenggelam gitu Tapi gaya berenang kan Kelihatan banget Kalau yang jago berenang tuh Geraknya tuh beda gitu Gerak tangannya Kakinya tuh beda Dibandingkan dengan Orang yang cuma bisa Sekedar survive Kayak aku kan Sekedar survive aja Ini pas banget ini Dapet ini Instruktur Gratis Meritanya mau berenang Meritanya mau berenang Mau berenang gak Dia gak mau ini Pengennya berjalan Hari ini bener-bener Gak ada orang Cobain ya Cuma mereka bertiga Kesempatan banget ini Lagi diajarin Meritanya 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 coba-cobain juga yuk Meritanya Cobain juga Jadi Meritanya Kakinya Meritanya 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 Coba berenang juga Basah ya Celana aku basah Gimana Enak gak Meritanya Enak gak Asik gak Coba lagi sayang Coba lagi Erchen coba berenang juga Barusan Terima kasih selamat menikmati lihat bagaimana guys emang dia jago kan ya soalnya ini lumayan jauh loh ini berapa meter ini 20 meteran kayaknya ada lebih ya 20 meteran ini kayaknya kalau aku bisa gaya batu tadi dia udah 3 gaya ya 1 lagi katanya sih dia bisa semua gaya sih ini mau ditunjukin kata ya 3 eh 4 gaya udah capek ya oke capek tapi cuma 1 oke tapi 2 tapi jago 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 ya jago oke maksudnya padahal capek loh itu langsung ganti gaya tanpa istirahat kan karena ini dia istirahat dulu yang terakhir ayo coba cepet ya cepet gak langsung cepet coba oke ini kita tanpa dipercepat videonya kita lihat seberapa cepat dia ya ayo balik lagi balik 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 cocok ya dia cocok ya cocok dia jadi instruktur renang bisa bisa masih bisa gimana tadi diajarin susah susah ya iyalah baru pertama kali orang jepang rata-rata bisa berenang kali ya mereka ke sekolah soalnya ya kita padahal belajar juga di sekolah semua bisa semua bisa ya rata-rata orang jepang bisa berenang katanya kenapa orang jepang semuanya bisa berenang soalnya di sekolah aja oh bukan karena kalau tsunami bisa kabur gitu bisa berenang oh gak bisa ya kalau kena tsunami tetap aja gak bisa berenang guys nah itu yang bener tuh jadi dia salah satu arah doang kan buat ngambil nafasnya sayang kok pingsan kamu sayang sayang ini 1,8 meter kan tingginya iya tingginya udah lama gak berenang udah capek iya udah capek harus latihan dulu harus latihan dulu ya iya tadi gak pemasan iya pun beneran dan gak pemasan lagi kamu eh pemasan kan ya dikit ya dikit aja suasana kayak gini iya kan tropical gitu ya iya tropical kamu ngerasain gak sayang kalau berenang ini yang dingin sama yang anget iya iya mana-mana yang dingin yang mana lagi dingin ya sini disitu anget anget ya iya itu di jepang gak ada sayang iya kalau onsen ada di onsen tapi anget semua kan iya ini gak dibagi loh luar biasa kan menikmati dia yang penting sih mereka seneng aja buat aku sayang ini ada bau itu gak bau kaporit iya mbak ada eh beneran mungkin ada tapi mungkin sedikit ya sedikit ya atau ini ada sinyal kan sinyal apa sinyal hp oh matahari iya biasanya setau aku di Indonesia juga kalau merenangnya ada kaporitnya mungkin airnya bersih kalau ini kalau di jepang ada bau kaporit juga iya bau tapi aku gak suka iya bau kaporit aku juga gak suka tapi itu kan bukan berarti gak baik buat badan ya memang itu buat ini jernin air tapi ini gak ada mungkin gak banyak kali mungkin takarannya dikit atau banyak kali iya enak iya soalnya di jepang kalau airnya masukin dulu eh gitu kalau ini gak ada yang pipis loh tadi kalau gitu gak tau ya kabur dulu kamu bisa gak sambil berenang minum air gak kok itu ikan ikannya namanya ikan sayang-sayang mau gak kamu berenang malam-malam kan ini malam masih buka ini sampai jam 9 mau gak dingin dingin iya sekarang aja ya siang-siang dingin gimana kalau malam pasti mama gak berani iya gak berani kalau kamu gimana aku lagi gendong merucang gak gak waktu malam berani aku coba aku kalau ditantang takut aku berani mau kasih berapa 100 ribu 100 ribu berani gak 100 yen 100 ribu yen maksud aku loh bukan 100 ribu rupiah ya mahal mahal enak berenang kalau apa ya tingginya kayak gini enak di jepan biasanya gak segitu kok gak tinggi oh gitu iya jadi enak kalau mau ngetes orang bisa berenang atau enggak langsung aja celupin di tempat yang dalem kalau dia tenggelam berarti gak bisa berenang bener dorong aja tempat yang dalem guys ini penilaian terakhir si Aco bisa jadi guru renang gak di Indonesia pengen tahu ayo kita ini ada satu muridnya ini ya ya oke di dalam oke 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 bagus bagus oke 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 di dalam di dalam di dalam ya gitu gitu oke 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 di dalam di dalam di dalam di dalam yang bisa berenang ngecek bener gak sih yang di dalam kalau gini harusnya kalau gini apa itu itu air ludah kamu itu itu air ludahnya di dalam kata ya kacau air ludahnya di dalam itu parah ini bener gak ini orang nih kalau di apa ya di atas air pasti terusnya ya gini oh gitu ya jadi harus dalam dan setiap badannya ada di atas dadanya dadanya iya dadanya kayak gini coba lagi sekali lagi deh bener gak ini ini katanya Syacau mau itu mau jadi guru renang di Indonesia bisa gak kalau bisa kalau bisa kita ngecek dulu agak dalam lagi bener gak ini dalam dalam oke 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 dalam oke 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 bagus oke 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 bisa udah bisa tapi udah pindah sih tadi dari sini udah pindah ke sini iya udah jalan udah udah jalan jalan udah jalan tapi berenang dia bukan jalan kan iya berenang iya dia gak jalan pake kaki kan minum air minum air beneran nih katanya setelah setengah jam ya ini setelah setengah jam dia ajarin pengen tau beneran bisa gak oke 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 oh iya ya bener bener bisa berenang loh itu oke eh itu beneran bisa berenang loh itu beneran itu coba coba ya oke 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 eh beneran bisa berenang itu iya eh seriusan beneran bisa berenang bisa setengah jam eh seriusan eh setengah jam aja udah bisa berenang bisa kan itu tadi dia gak bisa berenang loh beneran nih loh itu anak muridnya gak bisa berenang sekarang beneran bisa berenang iya kan udah bisa aja bisa ya bisa eh bisa begitu ya bisa bisa setengah jam loh guys ini bagus eh berarti kalau kalau kamu ada kesempatan mau jadi ini guru berenang di Indonesia gak guru renang iya bagus guys gimana guys kalau seandainya Syaco jadi guru renang di Indonesia ada yang mau ini gak belajar sama dia gak ya atau ada sekolah yang mau terima dia gak ya iya jangan karena bodinya ya karena gaya renangnya ya nanti karena bodinya diterima lagi jangan ya gak beneran sayang kalau ada sekolah atau ada tempat latihan yang mau terima kamu jadi guru renang mau gak mau beneran iya tuh guys ada yang tertarik untuk ini mau terima Syaco jadi guru renang di Indonesia gak daerah Jakarta Bekasi Cikarang Kerawang masih boleh ya Kerawang ya Kerawang masih boleh ya atau hip-hop kayak hip-hop kayak hip-hop ayo guys ditunggu guys yang mau ngelamar Syaco jadi ini guru renangnya atau yang mau jadi murid muridnya Syaco silahkan ya silahkan aku belajarin deh kontak aja ya ke ini ya buku pengofficial at gmail.com berenang di Indonesia enak ya ya tapi kelomp renangnya kalian sedihin loh ya jangan Syaconya Syaco gak punya kelomp renang soalnya asik juga tapi kalau punya guru renang kayak gitu aku juga semangat pengen belajar apalagi kalau pakaiannya aduh gak usah kita jangan mikir lebih jauh lah udah itu aja pikiran kalian dikembalikan ke kalian masing-masing bebas kalian mau mikir apa ya sampai sini dulu videonya guys karena kalau kita lanjut terus bisa repot nanti pikiran kita pikiran cowok aduh ampun dah ya bebas sayang nanti diajarin mami ya berenang ya ini udah jago berenang tuh kaki-kakinya tuh tuh gak usah masuk air aja ini kaki-kakinya udah belajar renang ini sayang tuh 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 ini terakhir tes terakhir ini Syaco beneran gak bisa jadi ini instruktur renang kalau instruktur renang itu pasti bisa bertahan di dalam air itu lama kan udah pasti itu kalau gak bisa mah mendingan kamu nyangkul aja kali nah jadi ini kita cobain anak muridnya sama gurunya beneran gak itu beneran bisa gak coba yang paling lama siapa pengen tawa go ini aku gak cut ya kalian lihat sendiri ya berapa lama ya aku percepat aja jadi nanti aku cepetin videonya ayo silahkan dan satu dua tiga lebih dalam lagi masuk lagi masuk nah gitu bener gak ya kita lihat ya kita lihat ya masih kamu gak bener ini kamu gak bisa ini kamu instruktur instruktur boongan kamu ini sayang kamu instruktur boongan ini gak bener ini dia lebih lama kalian lihat sendiri ya guys ya ini dia kali ini aduh kacau ini gak jadi aku gak jadi gak jadi ya udah beda berapa detik gitu 10 atau 15 detik kali beda 15 menit 15 menit orang udah tenggelam ke bawah nah tiga dua dua satu satu dua 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 Terima kasih telah menonton!